Jakarta Otomotif Indonesia International Motor Show 2017 digelar di Jakarta International Expo Kemayoran. Semua pelaku bisnis otomotif ada di sini. Total ada 60 brand mobil dan sepeda motor yang ikut pameran. Tak ketinggalan ada pula aksesoris pendukung otomotif. Mengusung konsep karnival, IIMS tahun ini tak hanya tonjolkan bisnis otomotif, melainkan juga berbagai gelaran budaya otomotif dengan konsep yang berbeda. Pengunjung yang datang ke IIMS bukan saja melihat produk-produk baru sebagai etalase kemajuan teknologi dan jenis-jenis mobil dan motor, tetapi juga merasakan ambien, suasana, budaya otomotif. Yang paling menarik perhatian tentu saja spot movie car. Di sini pengunjung dapat melihat lebih dekat mobil legendaris yang ada di film superhero. Siapa sih yang gak kenal sama mobil Batman yang satu ini? Panjangnya aja 6 meter dan di dalamnya terdapat mesin turbojet sehingga kecepatannya bisa mencapai 0-100 km per jam dalam waktu 3 detik saja. Dan gak cuma di film aja, ternyata di sini kita juga bisa ngelihat secara langsung. Selain memamerkan mobil dan sepeda motor keluaran terbaru, juga dipamerkan belasan mobil klasik era 50-an. Diprediksi jumlah pengunjung IIMS tahun ini mencapai 500 ribu orang dengan nilai penjualan 3,1 triliun rupiah. Lintang Budiastuti, Hafid Rangga melaporkan untuk NET.